Tidak ada angin, tak ada hujan, Nia Ramadhani mendadak sentil sepupu Rafi Ahmad. Kenal juga tidak, Nia Ramadhani bak bikin surat terbuka yang ditujukan untuk Al-Sat Ahmad. Hal ini tak lain dak tak bukan karena sang anak. Bukan karena ada masalah, namun Nia Ramadhani menyebut anaknya sangat ngefans dengan Al-Sat Ahmad. Hal itulah yang bikin Nia Ramadhani rela unggah video di Instagramnya. Tampil bareng anaknya, Nia Ramadhani ungkap keinginan anaknya. Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, Nia Ramadhani pun berusaha untuk menghubungi Al-Sat demi putra bungsunya itu. Mau apa? Tanya Nia Ramadhani. Mau ketemu Al-Sat? Jawab Magika. Yang punya apa? Imbuh Nia. Yang punya harimau, tutur Magika. Demi membahagiakan sang putra, Nia pun berjanji agar bisa menghubungi Al-Sat dan mempertemukannya dengan Magika. Nanti ya mama cari nomor telponnya, kamu ngefans banget? Tanya Nia lagi. Aku ngefans banget, terang Magika. At Al-Sat Ahmad halo salam kenal dari Magika yang ngomongin Al-Sat tiap hari tiap saat ampundah, ujar Nia. Nama Al-Sat Ahmad tak pernah lepas dari sorotan. Apalagi dengan konten tak biasa yang disugukannya di YouTube. Belakangan ini sosok Al-Sat Ahmad juga jadi sorotan manakala menjalin hubungan dengan penyanyi Tiara Andini. Kewuan antara Al-Sat Ahmad dan Tiara Andini tuai reaksi positif dari netizen. Di balik asmaranya dengan Tiara Andini, Al-Sat Ahmad memang sudah banyak dikenal warganet. Konten-konten Al-Sat Ahmad dengan para peliharaannya, tuai decak kagum. Al-Sat Ahmad bisa mengubah rumahnya menjadi kebun binatang yang dipenuhi dengan berbagai macam hewan. Saat ini, satwa yang dipelihara dan banyak mengundang perhatian netizen adalah Harimau Benggala Putih. Diberi nama Selen, Harimau tersebut mengundang banyak perhatian dari netizen karena tingkah lakunya yang bikin gemas. Selain Selen, hewan lainnya pun tidak kalah untuk mencuri perhatian warganet, mulai dari burung untak, rusak, beraneka macam burung, binturong, kangguru, serigala. Ada juga dua ekor Harimau Benggala yang diberi nama Ehsan dan Jinora. Mampu pelihara Harimau, banyak netizen yang penasaran siapa sebenarnya Al-Sat Ahmad. Al-Sat Ahmad lahir dari keluarga Tajir, Bandung. Rumah yang ditempati Al-Sat Ahmad bahkan seharga Rp300 miliar. Meski lahir dari keluarga Tajir, Bandung. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.